Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjap Timur melepas pemain sepak bola untuk mengikuti gala siswa Indonesia di Provinsi Jambi. Sekedar berharap pemain sepak bola jenjang SMP tersebut dapat mengharumkan nama Tanjap Timur. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjap Timur melalui bidang SMP melepas pemain sepak bola asal Kabupaten Tanjap Timur untuk berlaga di Kota Jambi. Sebelum keberangkatan pemain yang sudah diseleksi ketat oleh pihak Dinas Pendidikan, mereka terlebih dahulu diberikan arahan oleh Sekretaris Daerah Tanjap Timur, Sapril. Dalam pelepasan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Tanjap Timur Muhammad Eduard, Sekretaris Pendidikan Tanjap Timur Sutrino, Kepala Bidang SMP Joko Purnomo, para pendamping dan pelatih. Sekedar Tanjap Timur kepada Baik TV Jambi mengatakan, pelepasan kontingen gala siswa Indonesia Tanjap Timur ini merupakan yang pertama kembali dilakukan setelah pasca COVID-19 yang melanda beberapa tahun lalu. Tahun 2023 ini, ada sebanyak 18 pemain yang diturunkan 2 pelatih dan 4 pendamping. Sekedar berharap nantinya pemain sepak bola jenjang SMP ini dapat meraih juara yang diinginkan, sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Tanjap Timur. Kita melepas kontingen gala siswa Kabupaten Tanjap Timur yang akan bertanding di Kota Jambi dalam kompetisi sepak bola gala siswa tahun 2023. Kita mengirimkan 18 pemain, 2 orang pelatih dan 4 orang pendamping sekaligus merangkap manajer. Yang seolah malam ini informasinya paksa dan pembukaan kita menginapkan kontingen kita di LPMP Provinsi Jambi. Dari Tanjung Jambung Timur, Eric Baik TV Jambi melaporkan.